Halo gengs, nama aku Erwin, dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang sejumlah handphone gaming 1 jutaan dari brand Xiaomi, nah kali ini aku bakalan bahas hal serupa yaitu tentang handphone gaming, tetapi sekarang yang memiliki RAM 6GB di harga cuma 2 jutaan saja. Oke jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming RAM 6GB 2 jutaan terbaik per Agustus 2021 ini. Infinix Note 10 resmi meluncur pada Rabu 12 Mei 2021. Ponsel itu tampil dengan layar lebih besar. Spesifikasi Infinix Note 10 sendiri belum jauh berubah secara keseluruhan dari para pendahulunya. Infinix Note 10 menggunakan layar seluas 6,95 inci dengan refresh rate 90Hz. Infinix Note 10 dipacu prosesor Helio G85 yang dibantu oleh RAM 4 atau 6GB, serta opsi ROM 64GB-128GB. Otak yang digunakan Infinix Note 10 adalah Android 11. Handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Note 10 hanya memiliki 3 kamera belakang dengan kekuatan 48MP dan 2 kamera 2MP. Ada pun untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Selain beberapa peningkatan di sektor hardware, Xiaomi Redmi Note 9 juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone pelaksipunya. Meninggalkan desain water droop notes, Redmi Note 9 mengusung dot display dengan layar IPS berukuran 6,53 inci. Dimensinya meningkat signifikan dari 6,3 inci pada seri sebelumnya. Tentunya membuat smartphone ini terasa sedikit lebih besar. Tak seperti varian Pro yang terletak di tengah, kamera punch hole milik Redmi Note 9 diletakkan di atas kiri layar. Dengan resolusi Full HD+, dan rasio 19.5 banding 9, smartphone ini jadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Helio G85. Chipset ini menggunakan proses manufaktur dengan pabrikasi 12nm. Redmi Note 9 punya baterai yang cukup besar di 5020 mAh, diklaim dapat digunakan hingga lebih dari 2 hari. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s terletak dari segi layarnya. Yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 regular, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Ada pun konfigurasi keempat kamera tersebut, terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13MP. Redmi Note 10s ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6x64GB dan 8x128GB. Infinix Note 10 Pro meluncur di Indonesia dalam dua varian dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6x64GB dan RAM 8x128GB. Dengan harga yang murah itu, spesifikasi Infinix Note 10 Pro NFC terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 akan jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan empat kamera utama yang masing-masing memiliki resolusi 64MP wide, 8MP ultra wide, 2MP depth, dan 2MP monochrome. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16MP yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix juga turut didukung baterai besar dengan kapasitas 5000mAh. Lengkap dengan fitur Fast Charging 33W. Ponsel ini turut dibakali dengan chipset Snapdragon 732G yang dihususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overhead. Selain itu, ada pula teknologi game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Repress rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20MP. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160mAh yang sudah mendukung fast charging 33W. Dari segi desain, handphone ini memiliki bodi melengkung 3 dimensi atau 3D dengan finishing mengkilap. Poco M3 Pro 5G memiliki layar yang memiliki luas 6,5 inci. Layar tersebut mampu menyajikan gambar dalam resolusi Full HD+, 2400x1080px yang sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz. Di bagian atas, terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8MP. Kelebihan lain dapat ditemukan dari segi jeruan ponsel. Handphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 yang sudah dilengkapi dengan modem 5G. Bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh 3 buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi. Adapun konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Nah, itulah 6 handphone gaming RAM 6GB 2 jutaan terbaik per Agustus tahun 2021 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!